hai 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 Nah kita coba lewat gang sariawan ya kita ini tembusnya kalau nggak salah jalan Esparman ya kita lihat aja nih ada orang jualan juga jadi disini jalannya nggak bisa cepat ya soalnya ada polisi tidur dan juga jalannya juga sempit ya jang sariawan ya jalan-jang sariawan Banjarmasin nah tembusnya disini ya tembusnya ini di dekat atas keberangan rumah sakit Islam Banjarmasin nah jadi tembusnya di Jalan Esparman Jalan Esparman kota Banjarmasin nah depan kanan itu rumah sakit Islam kalau di samping kiri kita ini sampai kiri jalan ini hotel Salem nah di depan ini kita melewati nanti lewat jubatan jalan-jalan Tangeran rendahnya kita mau ke jalan Tangeran melewati eh mesjid Sultan Suryaqsa Raja Banjar yang pertama dan makam Sultan Suryaqsa di dalam sana nah kalau lurus sana ke Payetan ini ya Nah kita sudah memasuki jalan Pangeran 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 Raja Buana jadi panas nih silau-silau jadi arah mataharinya arah mau terbenam ya jadi kita berlawanan jadi agak silau semakin tidak tahu hasil kameranya bagaimana jadi beginilah suasana di Jalan Pangeran pada sore Minggu 10 Mei 2019 2020 maksudnya sekitar jam 16 lewat 15 atau 20 lupa nih sekitar jam 16 lewat lah tadi ini banyak rumah-rumah tua ya di daerah sini di dalam sana selain di sini banyak-banyak rumah tua kalian juga bisa ke arah jalan Sungai Jingah nah disana itu banyak rumah-rumah tua tuh jalanannya sempit oh ya ini jalan Pangeran memasuki wilayah kecamatan Banjar Masin Utara wow jadi perumahan di Jalan Pangeran ini ya yang persis disampingkan kiri ya itu bawah rumahnya itu sungai ya sungai sungai enggak tahu sungai tembusan ya sungai Pangeran ya kalau misalnya tembusnya ini ke sungai Barito dan tembus itu ke sungai Martapura jadi kalau kalian bisa lihat di samping kiri kita itu sungai itu sungai Pangeran ya jadi sungai itu lumayan besar tuh ini wilayah jalan atau kampung wisata ya jadi sungai Bawang jadi sungai 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 jadi kita pesannya masih di jalan Pangeran RT4 kecematan Bajar Masin Utara nah di depan kita ini ada jembatan ya Nah kalau di samping karena itu ada lapangan futsal BBB kalau nggak salah nah itu ini di atas jembatan kita jalan Queen Utara Oh ya Nah tadi disana tadi itu jalan Pangeran ya kalau ini tulisannya kita sudah memasuki jalan Queen Utara jadi di kiri kanan kita ini masih ada permaat tua ya cuman cuman tidak diperbaiki ini jalanannya semis ya Nah di depan kita ini memasuki area kampung wisata ya mertid Soltan Torianta Nah kita mau Lihat-lihat sebentar aja Jalan di area halaman Mesir Sultan Suryansa Ini mesir sejarah Bertejarah yang ada di kota Banjarmasin Ini bagian luarnya Saja kita tidak masuk Jadi buat teman-teman yang kebetulan ke Banjarmasin Disempat ke Petang aja ke sini ya jalan Queen Ini bagian belakang ya Bagian belakang Jadi beginilah suasana Di mesir Tangeran Suryansa Di wilayah kecematan Banjarmasin Utara Itu siring ya Ini bagian depan ya Rejit Sultan Suryansa Oke kita lanjut Di depan sana itu Ada area pemakaman ya Raja-raja Banjar ya Cuman kayaknya masih ditutup Soalnya ini lagi ada Virus ya Jadi buat teman-teman yang pengen Yang ke sini ya Kayak ke masjid bersejarah Masjid Pangeran Suryansa Ya Pangeran Raja Banjar Yang pertama ya Bisa datang Di jalan Queen Di Kematan Banjarmasin Utara Biasanya kalau enggak Masjid Vilosi Area sini ramai Itu para Wisatawan Dan masyarakat juga ya Baik datang ke masjid tersebut Atau berjairah Ke makam-makam Raja Banjar Nah di depan kita ini Raja Banjar makamnya Cuman kayaknya Areanya disutup Cuman kita Berhenti sebentar Jadi ini area Pemakaman ya Nah Di area sini Jadi buat teman-teman Ini masih di jalan Queen Itu dimakamkan Raja Banjar Nah ini tuh Masih di jalan HKSN Ini bisa kayaknya Arah ke Belitung aja Nah jadi Makam Sangiran Surianta itu Tadi Tidak jauh dengan Masjid Sultan Surianta ya Kalau Masjid Sultan Surianta Sama di jalan Queen Nah dulu itu Waktu tahun 2000an ke bawah ya Itu di Pasar Terapung Queen Itu ramai Nah Jadi orang-orang yang Mau ke pasar Terapung Queen Itu Banyak Lewat sini Jalan sini Jalan sini Di sini ada Beberapa dermaga Dermaga Untuk ke Pasar Terapung Queen Ngora Queen Dan juga Biasanya dilanjutkan Ke Pulau Kembang Cuman Seiring berjalannya Waktu Pasar Terapung Queen Itu Subfit Sekarangnya Yang ramai itu Pasar Terapung Lok Beintan Yang ada di Kabupaten Banjar Dan Pasar Terapung Buatan Pemkot Yang ada di Jalan Siring Jalan Kapten Pertanya Kota Banjarmasin Ini kita Ada di Queen Alalak Nah Disini ada Area Fartamina Fartamina Itu Banyak Tuh Tangki-tangki Besar Ya Admin Admin Tidak Tahu Namanya Nah Disini area Fartamina Ya Mungkin Induk Fartamina Ya Area Area Ini Perangkit Dari Kapal Ke Tangki-tangki Terus Didistributif Distributorkan Ke Kantor-kantor Pertamina Jalan Queen Selatan Terminal BBM Banjarmasin Kita Di Jalan Jalan Queen Selatan Di Terminal BBM Bajarmasin Di dalam itu Banyak tuh Tangki-tangki Fartamina Yang Biasanya Ngantar ke SPBU SPBU Di Kalimantan Selatan Jalan Tengah Ini Kalau Enggak Salah Kita Ini Di Jalan Belitung Jadi Posisinya Kita Ini Sudah Di Jalan Belitung Terlihat Dan Di Seri Kanan Kita Ini Mobil Tangki Tadi Nah Di Jalan Belitung Ini Ada Tempat Yang Biasanya Sangat Terkenal Yaitu Pasar Tungging Pasar Tungging Waktu Bulan Ramadhan Ini Bukanya Dari Jam 2 Siang Kalau Enggak Salah Sampai Sore Berhubung Ada Virus Cuman Ini Lagi Mesim Corona Jadi Ditutup Lebih Awal Nah Seperti Di Samping Kiri Kita Pasar Tungging Belitung Banjar Masin Jadi Inilah Suasana Di Jalan Belitung Ramai Orang Berjualan Enak Kemang Kemangkan Kemangkan Nagara Bisa Sampai Baduk Bisa Bisa Nah, di depan kanan sisa ini di sini atau samping kanan itu ada Gedung Chandra ini posisinya masih di Jalan Belitung Darat Peta Banjarmatin Nah, di sepanjang jalannya ada yang unik sih orang-orang jual handphone ya, kayak di depan kita ini di samping kiri kita itu ada SMP 5 Banjarmasin posisi kita di Jalan Belitung Darat ya, hari ini tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 16.30 waktu Indonesia bagian tengah Nah, itu ada simpangan juga SMP PGRC 3 Banjarmasin Nah, di depan kita ini ada pasar ya, pasar sayur, ikan juga ya, ramai terus setiap sore yang ada di kiri kanan kita nanti di depan ini Nah, bersih di depan kita ini pasar nih, pasar sayur lalu ramai terus setiap sore hari Laluan minggu Laluan-minggu 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 jadi posisinya masih jalan belitung ya ini ada pantai aturan sentosa di sebelah kanan kita ada pantai aturan Oh ya buat kawan-kawan mungkin sampai disini dulu video kita hari ini ya jalan-jalan sebentar nanti mau beli takjil juga di depan situ buat yang belum subscribe di subscribe saja channelnya Wadja Benua sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton